Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi di Comicast Dan sekarang adalah edisi yang kedua ya Pak Mufit ya Eh jangan panggil Pak dong, Mufit Mas aja Oh baiklah, oke Sebenernya sih baru mau ngomong sih sebenernya guys Jadi yang kali ini edisi Comicast yang sekarang itu adalah Kita sedang membuat sebuah konsep baru yaitu Dosen undercover Oh lala Yang sekarang jadi korban pertama adalah Pak Mufit Oh sekarang Mas Bro wanggil ya Iya dong Kita kan kesehariannya dosen ngajar gitu ya Fit ya Sekarang kan kita di podcast apalagi itu bahas undercover Berarti kita bisa dong ngomongnya lebih enak ya gak sih Kita ngomongnya lebih santai aja Guilo-guilo gitu kan Boleh, boleh Baiklah Kayak inget jaman-jaman pas masih kerja di Jakarta gitu ya Waduh, bener-bener Nah jadi konsepnya ini ya Kita tahu keseharian dosen itu kan kayak gitulah Tahu kan Biasanya juga pernah jadi mahasiswa dong Lu juga pernah jadi mahasiswa juga kan Tapi ya itu Mungkin interesnya ternyata setelah kita jadi dosen Ternyata ada sisi lain juga kan Ternyata kayak gini ya jadi dosen Dan dosen itu juga gak lepas dari masalah keseharian Bener gak Fit? Oh iya Ya kita manusia biasa punya kesibukan di dalam dan luar kampus juga gitu ya Yes Jadi sekarang kita mau ke poin Apa sih yang jadi interes kamu Tapi mungkin awalnya Awalnya boleh cerita dari kamu jadi dosen dulu David Jujur deh Soalnya nih ya Beberapa temen dosen nih Gua tanyain tuh Dia bilang Ada yang emang cerita-cerita jadi dosen Ada yang gak sengaja entah kecelakaannya gimana jadi dosen Artinya dalam tanda petik ini kepaksa Mungkin ada unsur kepaksanya Terus ada yang cuma cari jalan aman Gila gak sih? Zaman sekarang jadi dosen gak banget banget loh Tinggal kuliah S2 selesai Gak usah ada jadi dosen gitu kan Gak usah di perguruan yang Apa namanya? Yang bagus-bagus amat lah Yang menengah Yang beri S2 Iya kan? Apalagi udah produk-produk baru misalnya Jadi dosen tuh jadi kayak udah komersil aja sebenernya gitu kan Kalau lu sendiri gimana? Awal jadi dosen emang passion dari awal atau gimana? Sebenernya gua gak sengaja sih terjun ke dunia akademik kayak gitu Karena dari dulu dari kuliah tuh udah Niatnya tuh pengen selesai kuliah kerja gitu Begitu juga dengan temen-temen angkatan yang lain Kerja apa nih? Iya kerja di dunia media Oh jadi basicnya emang media ya dulu? Basic ya dulu minatnya emang di PR Kalau ngambil konsentrasi umum ya Cuman sering sama temen-temen Ya kita bikin proyek-proyek iseng kayak gitu Jadi cita-citanya adalah dulu bekerja di agensi Atau di Korkom seperti itu Ya pokoknya kaitannya sama media Masih ada ini hubungannya sama dunia kreatif gitu ya? Iya sama dunia kreatif gitu Nah gak tau tiba-tiba pas selesai kuliah itu Malah temen gua yang pengen jadi dosen Dia malah kerja di corporate Gua yang gak bercita-cita jadi dosen Malah kecemplung jadi masuk ke dunia akademik Jadi kita kayak persilangan gitu Kok bisa? Apakah surat itu tidak sengaja masuk di kampus ini? Gitu kan surat lamaran? Atau gimana aku tiba-tiba belok kesini gitu loh Iya banyak persimpangan ya Pertama waktu itu juga tiba-tiba Dapat pas gua diterima kerja di sebuah media nasional gitu Tinggal tahap akhir sign kontrak Tiba-tiba ada opportunity buat beasiswa Terus habis itu kontak ke orang tua Gimana nih? Beasiswa S2 ya? Iya beasiswa buat S2 Ya orang tua bilangnya Kalau kerja bisa kapan aja Tapi kalau belajar belum tentu ada kesempatan kedua Bener juga sih Gitu bener-bener Gitu akhirnya yaudah Akhirnya dapet S2 dan Di ini ya? Taiwan ya? Di Taiwan Taiwan ya apa? University apa? National University of Science and Technology NTUSD disingkatnya Jurusannya? Waktu itu sih lebih ngambilnya ke ini Departemennya Department of Business Oke Emang ngambilnya bisnis ya? Iya ngambilnya bisnis Media terus ke bisnis? Ah ya waktu itu sih lebih Gatau Gatau udah berpikir untuk komodifikasi something gitu Waktu itu niatnya adalah Hey kenapa kita belajar media tuh soal Teknikalnya aja? Kenapa gak ngomongin soal manajemen medianya? Asik Bener-bener Media banyak banget ya kepentingannya emang ya Dan itu emang Ya great business ya kan? Iya Sekarang juga orang masih rebutan kali Pengen jadi owner of the media gitu loh Ya apalagi sekarang berkembang macem-macem channel media kan Tiap orang punya kesempatan buat bikin media sendiri Yes Bener banget tuh Terus oke lanjut lagi Kok bisa jadi ke kampus nih maksudnya? Nah Ya udah lulus S2 nih selesai kan? Ya udah lulus S2 Lu gak coba balik ke kantor yang sebelumnya? Yang ngerima lu? Waktu itu ya habis S2 itu terus habis itu nikah Nikah terus habis itu sempat LDR sama istri Sekitar hampir 2 tahun Kerja maksudnya? Iya kerja Oh berarti sempat kerja di dunia lain ya? Di Jakarta ya Di Jakarta ya Di Jakarta Terus habis itu Media? Ini lebih ke perusahaan gitu Kemudian akhirnya karena pengen ke Jogja aja sih balik ke Jogja Oke Karena gak kuat LDR kan ya? Oke baiklah Terus jadi balik ke Jogja Iya balik ke Jogja Dan kenapa gak media? Kenapa gak perusahaan something yang PR-PR gitu Terus jadi ke kampus gitu loh maksudnya Panjang lah ceritanya Akhirnya consider Oh oke dah Kayak mungkin ngobrol sama partner juga sama istri kan Mungkin juga selama proses perjalanan dari selesai kuliah Kemudian ada kesempatan membuat kuliah di luar Itu banyak wawasan yang terbuka Dan istri bilang kenapa gak coba bagi wawasan itu ke teman-teman mahasiswa Jadi mungkin kau bisa ibaratnya menjadi jembatan antara dunia praktisi dan dunia akademisi Karena katanya gitu Apa nih Baratnya pola pendidikan terutama di jurusan komunikasi itu akademik banget Padahal karirnya itu gak akademik Betul Betul Kita belajar teori yang teori itu gak dipakai pas kerja Betul Eh tapi kalau gue malah mikir ini loh Fit Kalau bisa tuh teori itu disinkronkan dengan dunia kerja gitu loh Jadi supaya gak ada penafikan dari selama ini kan Ah kuliah apa teori aja Besok kerja ntar juga beda lagi gitu loh Tapi justru kita sindronkan itu kan Karena kita pernah pengalaman di apa namanya Di industri Di industri Bukan di akademis Seru 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 Tapi nih Asik Ngomongin duit ya Oh iya Kalau lo kerja ya kan Lo udah lulus S2 luar negeri dong Kalau misalnya kerja di swasta Dibandingkan sama balik ke kampus Lo hitung ini gak sih soal penghasilan Bukannya lo lebih Lebih banyak Kalau di perusahaan gede gitu Perusahaan besar dong Iya Oke of course Itu Iya Kenyataannya seperti itu Tapi mungkin kita coba berbicara pada long term goalnya Goal kita apa Kemudian Ketika misalnya berkarir sebagai Dosen di kampus ini Kita mungkin punya keleluasaan waktu yang lain Buat ekspor hal-hal yang mungkin kita suka Kita bikin proyek-proyek seru Bareng temen-temen Kolaborasi sama temen-temen Itu mungkin yang gak ada Kalau misalnya kita bener-bener kerja di industri Dengan waktu kerja 8 to 5 seperti itu Tapi itu udah kebayang di pikiran lo waktu itu? Enggak Itu ya baru setelah terjun ini Terus habis itu Eh Jadi dosen lumayan slow Aduh Gue bisa eksplore ramalan lagi Itu kan lo dikasih SKK gini Yang dipakai prodi Maaf ya pak aplaudi Iya Tapi ada pertanyaan menarik gini Ada pertanyaan menarik Jadi setelah gue terjun sebagai dosen Rata-rata ketemu sama temen-temen lama itu Udah lama gak ketemu ya Tiba-tiba eh nongkrong dong Atau misalnya dari luar kota ke Jogja gitu Terus habis itu Biasanya pertanyaan mereka yang selalu tanya adalah Lo selain ngajar Kesibukan lo apa? Jadi mereka Jadi mereka mungkin gak tau Mereka kenal gue tuh sebagai dari dulu seorang kreator gitu Sering kita bikin Sering bikin proyek Jadi kayak yang lainnya Kalau lo cuma dosen doang Kayak Gak mungkin deh Gak mungkin deh Lo harus punya kesibukan yang lain gitu Gak lo banget Kayak gitu Tapi di sisi lain Lo bisa gak nanya ke mereka seperti itu? Kan mereka karyawan dong Nine to five kan Ya cuman kan Ya rata-rata sih temen-temen itu Yang kita masih maintain kontak Rata-rata mereka kan Kerja di industri kreatif Jadi lebih ke Bukan pekerjaannya Tapi yang mereka bahas Lagi ngerjain proyek apa nih Gitu Lagi bikin apa Lagi bikin iklan apa Lagi bikin campaign apa Film apa Seperti itu Oke Sebenernya kalau jadi dosen Ngerasa ini gak sih Bahwa Wawasan lo juga makin nambah Secara mahasiswa itu kan Ganti terus setiap tahun ya kan Dan mindset Mahasiswa setiap tahun Juga pasti akan refresh lagi Sering dengan teknologi Dan wawasan yang ada ya gak sih Dapat Kayak gitu gak Selama lo ngajar Nanti ya maksudnya Bukan sesuatu yang ngebosenin Jadi dosen ngebosenin gak sih? Mungkin Kalau misalnya kita hanya berkutat Pada hal yang sama Itu bakal jadi ngebosenin Dengan rutinitas Mengajar Kemudian pulang Iya betul Kan itu-itu aja Pak Takulnya juga itu-itu aja Kita belajar lah dulu Dari dosen-dosen kita Ini kayak materi Udah dari Kakak angkatan Kapan gitu Gak diganti-ganti slide ya Nah dari situ Gue juga belajar Gue berusaha Supaya up to date Catch up dengan trend terbaru Apa Dan selama Berkarya sebagai dosen ini Gue ngerasa sih Punya kesempatan Buat banyak ngebaca Banyak ngebaca Soal report-report Tentang trend terbaru Dan gue berusaha Untuk update Dengan trend terbaru Dan itu yang Gue share ke mahasiswa Jadi Gue bisa Make sure Ke teman-teman mahasiswa Yang sharing Yang mau sharing gitu Bahwa Yang gue share tuh Trend terbaru ya At least Dua tahun kebelakang Oke Baiklah guys Ternyata sudah ada Calon dosen hits ya Untuk tahun ini ya Mohon dipertimbangkan Karena dosen yang satu ini Selalu catch up Katanya dengan sesuatu hal yang baru Ya deh Asik juga ya Berarti jadi dosen ya Kalau gue dulu Pikirnya Ya apa sih Ngebosenin banget Lo jadi dosen Ngapain Coba Yang diomongin itu-itu doang Bahas itu-itu doang Tapi bener yang gue bilang Ketika udah masuk Ternyata ada yang Sampingan yang Ternyata bisa dikerjakan Waktunya juga bisa Diatur sendiri gitu kan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati